Teman-teman, kali ini saya akan mereview tentang mesin penghancur janggel jagung atau untuk menggiling janggel jagung ya. Jadi ini bentuknya dari atas seperti ini, ini corongnya untuk menampung janggel jagungnya. Kemudian turun lagi ke bawah, ini bagian tenggorokannya atau untuk menggilingnya. Nah, ada di warna hijau itu ya, dan ditutup oleh gelangsing itu. Kemudian diproses di sini. Nah, kapasitas mesin ini cukup tangguh teman-teman karena bisa menghasilkan 600 kg lebih janggel jagung giling keringnya. Jadi dalam waktu kerja 8 jam, ini bisa menghabiskan atau memproduksi janggel jagung giling sekitar 600 kg. Itu 8 jam kerja. Jadi 8 jam kerja itu mulai jam 7 sampai jam 4 sore dengan istirahat 1 jam. Nah, kondisinya semacam ini. Kalau kita melihat ininya, ini tenggorokannya untuk menggilingnya di sini. Kemudian kenapa kita, nah ini, ini yang kenapa harus pakai seperti ini. Ini karena getaran mesinnya cukup kuat ya. Sehingga kalau tidak dipaten seperti ini dengan fondasi yang cukup kuat ini, dia akan bergeser terus. Sehingga menyulitkan para pekerjanya. Sehingga ini langsung dibuatkan undakan atau fondasi seperti ini, paten gini ya. Nah, ini supaya mengunci mesinnya tidak bergerak terus. Kemudian diambil ke sini, supaya ini ketika janggel jagung gilingnya ini diproduksi atau sudah jadi, ini langsung masuk ke karung. Ada di sini ya. Nah, ini ada di sini mesinnya. Kemudian mesinnya cukup besar, sehingga ini memang terbilang mahal. Karena pakai mesin diesel 25 pk ya. Ini mesin dieselnya 25 pk. Nah, jadi ya memang bisa menggerakkan atau menggeser mesin gilingnya ini. Nah, kondisinya semacam ini. Jadi pekerjanya akan naik di sini, kemudian masukkan di sini ya. Ini sedang libur beberapa hari. Seperti ini. Ini mesinnya kemudian sudah cukup lama. Bekerja untuk kita ya. Kondisinya semacam ini. Nah, harganya memang cukup mahal. Bermacam-macam teman-teman. Tapi kalau yang ini, karena dulu merakit ya. Jadi merakit dari awal, kemudian merubah posisi pisau atau posisi baling-baling untuk menghancurkan janggle jagung di sini ini. Ini berubah beberapa kali. Kemudian filternya atau sarangannya juga berubah beberapa kali. Dari yang tipis sampai yang tebal. Kalau yang tipis itu, seminggu hancur ya. Kemudian kita bikin yang tebal sekali. Sekitar 5 mm sampai 8 mm. Lubang saringannya, sarangannya itu. Sehingga cukup kuat sampai bertahun-tahun. Nah, jadi total ya lumayan. Ada belasan juta yang masuk ke mesin ini ya. Tetapi nggak perlu seperti ini juga. Karena bisa juga pakai mesin yang kecil, yang beberapa juta itu ya. Jadi agak ringan. Tidak pakai mesin diesel seperti ini, tapi pakai mesin yang pakai bahan bakar premium ya. Bensin atau Pertalite itu ada. Jadi silakan searching saja di Google atau di Marketplace ada. Untuk mesin penghancur janggle jagung. Nah, ini juga masih belum sempurna. Karena ini suaranya keras sekali ya. Ini kan kenal potnya ada di atas ini. Dan asapnya keluar di atas ini ya. Dan ini suaranya berisik. Karena itu kemarin sempat ada yang menyarankan dimasukkan ke dalam tanah dulu. Jadi dipendam di sini dalam tanah, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan di luar tanah. Jadi masuk, kenal potnya dimasukkan. Kemudian tabungnya dimasukkan, keluar di sana. Nah, itu katanya suaranya lebih ringan ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman bisa berbagi informasi. Nah, ini kondisinya semacam ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.